Intro Bongkar alasan Vicky Prasetyo dilaporkan ke polisi, Denny Darko, padahal Angel Lelga tulus mencintainya. Ramai kabar tuntutan dari Angel Lelga kepada Vicky Prasetyo yang menyebutkan bahwa dirinya merasa dicemarkan nama baiknya. Vicky Prasetyo dengan Angel Lelga yang sempat menjalani biduk rumah tangga nyatanya kini saling sikut-menyikut melaporkan masing-masing pihak. Belum lama ini, Angel Lelga juga menuntut Vicky Prasetyo yang berujung muncul tuntutan 8 bulan penjara untuk mantan suaminya itu. Vicky Prasetyo yang kini tengah menjalani hidup sebagai seorang suami dari Kalina Oktarani itu disebut-sebut juga sedang menyiapkan playdoy atau pembelaan atas tuntutan Angel Lelga. Sebelumnya, hubungan Vicky Prasetyo dengan Angel Lelga menjadi hal yang menghebohkan akibat buntut penggerebekan yang dilakukan Vicky Prasetyo saat itu dan mendapati Angel Lelga tengah berduaan di dalam kamar dengan seorang laki-laki. Hal tersebut menarik perhatian magisian Danny Darko. Dirinya turut prihatin dengan kondisi hubungan Vicky Prasetyo dengan Angel Lelga. Menurut ramalan kartu tarotnya, Angel Lelga sebetulnya mencintai Vicky Prasetyo dengan tulus bahkan menerawam masa-masa awal hubungan mereka. Namun, usut punya usut, Danny Darko melihat ada kejanggalan dari hubungan mereka saat penggerebekan yang dilakukan Vicky Prasetyo saat itu. Pasalnya, Angel Lelga pun setelah kejadian tersebut melewati serangkaian tes dan tidak terbukti bahwa dirinya telah melakukan persinahan dengan lelaki yang saat itu berada bersamanya. Danny Darko juga menjelaskan bahwa ia melihat Angel Lelga pada awal menjalin hubungan dengan Vicky Prasetyo sangat tulus dan berharap bahwa hubungan mereka akan berjalan dengan mulus. Hingga pada akhirnya, Angel Lelga merasa kecewa dengan sikap Vicky Prasetyo yang tiba-tiba menggerebeknya saat itu. Bahkan membawa media dan beberapa keluarga Vicky Prasetyo juga. Dirinya merasa itu merupakan sebuah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dilansir dari kanal YouTube Danny Darko yang diunggah pada tanggal 4 Juli 2021, 2021, ia menjelaskan alasan Angel Lelga menuntut Vicky Prasetyo. Danny Darko membuka kartun Nine of Tube yang menunjukkan ada rasa sakit hati yang dirasakan Angel Lelga. Ia pun menjelaskan bahwa Angel Lelga seperti merasa menjadi orang yang dijebak lalu dikecewakan. Danny Darko menyampaikan juga bahwa kesakit hatian yang dirasakan Angel Lelga tersebut cukup berat bahkan menyangkut keluarga Vicky Prasetyo. Angel Lelga sempat ingin melaporkan juga pihak keluarga Vicky Prasetyo. Namun ia tetap fokus kepada rasa kecewanya terhadap mantan suaminya itu. Tapi, Danny Darko melihat bahwa Angel Lelga sebetulnya tidak ingin melaporkan Vicky Prasetyo karena Angel Lelga memiliki tenggang rasa khusus kepada Vicky Prasetyo. Dapat dikatakan, Danny Darko melihat ketulusan cinta Angel Lelga saat dirinya memiliki hubungan dengan Vicky Prasetyo saat itu. Namun, akhirnya ia harus melaporkan Vicky Prasetyo karena itu adalah bentuk pembelaan dirinya terhadap pelaporan pertama yang dilakukan Vicky Prasetyo saat itu. Akhir kata, Danny Darko memberikan imbauan untuk netizen agar tidak mengeluarkan komentar negatif kepada kedua belah pihak.